Halo viewers, kembali lagi nih. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang Godok Lighting SL150. Jadi Godok Lighting SL150 ini merupakan continuous light. Untuk penggunanya sangatlah mudah, atau cara setupnya sangatlah mudah. Namun yang perlu kalian ketahui, kalian harus perhatikan untuk tempat atau ruangan untuk kalian setup Godok SL150-nya. Jadi buat kalian yang mau tau gimana sih cara setupnya, kalian bisa langsung simak di video berikut ini. Check it out. Oke viewers, jadi ini untuk kelengkapan Godok Lighting SL150. Jadi di sebelah sini ada softbox-nya, kemudian di sebelah sana ada grid, kemudian ada dua kain, kemudian ada stainless light. Ada kerangka atau rangkaian untuk softbox-nya. Kemudian ini kabel power untuk mengaktifkan Lighting SL150-nya, karena SL Lighting ini masih membutuhkan kabel untuk sumber dayanya. Kemudian cara merakit Lighting SL150 ini, kalian bisa langsung masukkan di rangkaian ini ke dalam tengah. Jadi di sini ada 8 jeruji, jadi kalian bisa masukkan dulu ke dalam tengah. Kemudian masukkan di setiap sisi di lubang pertama, jadi ada 1, 2, 3, sampai 8 lubang. Jadi kalian bisa masukkan dulu di masing-masing sudutnya. Ini lumayan ribet ya viewers, jadi kalian bisa sangatlah mudah, atau cara setelnya sangatlah mudah. Kalian bisa terkodol ya, agar lebih mudah aja untuk mempermudahnya. Kemudian masukkan setiap sudut yang berurutan. Oke kalau sudah, kemudian lubang yang kedua, kalian bisa masukkan di setiap sudutnya juga. Kalian bisa masukkan di lubang kedua ya viewers. Jadi ini ada tiga lubang, kalian bisa sesuaiin semuanya. Ini yang lubang kedua ya. Oke yang terakhir kalau sudah, kalian bisa langsung masukkan di lubang yang ketiga. Jadi ini kalian pastiin semua sudah masuknya. Lubang-lubangnya sendiri. Jadi di lapan lubang ini kalau sudah masuk semua, kalian bisa masukkan ke dalam lingkaran ini. Jadi nanti akan bentuknya seperti payung. Kalian turunkan ini sampai ke pengunsiannya. Pastikan bunyinya sudah, bunyi klik ya. Oke ya viewers. Kalau sudah terbentuk, hasilnya akan seperti ini. Ini sudah terbentuk sempurna. Baru kita tinggal pemasangan kain putih dan kain kecilnya. Ini ya viewers. Jadi ada dua kain. Ada kain kecil dan kain putih. Kalian bisa pasangkan kain kecil dulu. Yang di tengahnya ada lubangnya. Jadi kalian bisa masukkan ke dalam lubang ini. Kemudian pasangkan di setiap sudut yang ada pengunciannya. Jadi ini ya untuk lubang yang pertama. Untuk kain yang pertama, kalian bisa masukkan atau kunci ke dalam sini. Sorry. Aku balik coba. Kemudian kita kaitin di setiap sudut yang ada pengennya. Oke ya viewers. Jadi pastikan. Ini sudah semua kunci. Jadi biar hasil lebih smooth atau lebih hangat. Kalian pastikan semua sudah terkunci. Oke yang kedua. Jadi kita akan masangkan kainnya ini. Ini kita pasangkan di setiap sudut yang ada di softboxnya. Cuman yang kalian perlu perhatikan. Ketika kalian menggunakan atau mau memasangkan kain yang kedua. Kalian perlu perhatikannya. Kalau kalian menggunakan grid. Kalian harus bisa pasangkan di pepet sebelah bawah. Jadi kalian pastikan sudah di paling bawah. Agar nanti gridnya bisa terpasang dengan rapi. Tapi kalau kalian tidak menggunakan grid. Kalian bisa langsung pasangkan di sesuai atas yang di sebelah sini. Oke ya viewers. Jadi kalau sudah. Kalian bisa pasangkan dulu. Cuman nanti kalau misalnya mau coba pakai grid. Kalian bisa langsung di paling bawah. Pasangkan setiap sudutnya. Kalau sudah semua terpasang dengan rapi. Kalian bisa pasangkan gridnya dulu. Cuman kalau kalian misalnya. Tidak terlalu membutuhkan gridnya. Kalian bisa langsung pasangkan yang kedua aja. Oke di setiap sudutnya. Kalian bisa pasangkan ini. Oke viewers. Seperti ini. Ini untuk hasilnya. Gimana? Sangatlah mudah bukan? Kalau sudah. Kalian bisa langsung pasangkan di. Stand like. Di SL150. Oh iya. Oke kalau sudah. Kalian bisa langsung pasangkan ke stand like. Atau ke dalam. Nah yang perlu kalian perhatikan. Ketika memasangkan untuk SL150 ini. Oke jadi. Kalian bisa buka dulu. Untuk tutupnya. Jadi ini untuk mempermudah kalian. Untuk memasangkan softbox ke. Lightingnya. Kalau sudah. Kalian bisa pasangkan. Tiga sudut yang berbeda. Sama halnya di. Lighting SL150 ini. Jadi kalian bisa masukkan aja. Ke dalam sini. Sudah masuk. Kalian bisa kunci ke arah ke kiri. Oke viewers. Jadi sampai bunyi klik. Kalau sudah bunyi klik. Untuk otomatis dia udah terkunci. Kemudian kalau sudah. Nah ini. Di sebelah kanan. Ini ada penguncian. Jadi kalian bisa atur sesuai. Kemauan kalian. Naik turunnya. Kalian bisa atur di sebelah sini. Kalau sudah. Kalian bisa langsung lock. Kalau misal kemauan kalian. Seperti ini. Bisa kalian lock. Kemudian. Tutup di bagian. Lampu. Softbox. Agar cahayanya tidak menyebar. Dan rapi. Kemudian. Kalau sudah empat-empatnya. Terkunci. Di sebelah sini. Ada. Tempat untuk naik turunnya. Yang tadi ya viewers. Kemudian ini untuk naik turun. Stand light. Kalian bisa tinggikan. Atau rendahkan. Sesuai kemauan kalian. Jadi itulah gunanya kuning. Terus kemudian. Kalau sudah. Ini sesuai dengan kalian. Misal mau di. Seberapanya. Kalian bisa atur. Ada kabel power ya viewers. Jadi untuk mengaktifkan. Godok lighting SL 150 nya. Sudah. Oke. Kalau sudah. Kalian bisa langsung pasangkan. Untuk. Kabel power nya. Jadi yang kita maksud. Untuk sumber daya nya ini. Kabel power nya viewers. Kalian bisa langsung masukkan. Sesuai dengan. Tiga arah. Atau tiga lubang. Yang di sebelah sini. Kalian bisa masukkan aja. Kalau udah. Ini bisa dicolokkan. Untuk cahaya yang di sebelah sini. Untuk cara penggunaan nya. Ini untuk on off. Kalian bisa langsung tekan aja. Di tombol on nya. Di sebelah. Sini. Ini untuk brush. Atau. Kalau kalian perlu cahaya yang lebih. Kalian bisa hidupkan aja. Jadi kalau misal. Ini off. Untuk cahaya nya. Kan sedikit redup. Tapi kalau misal. Kalian ingin lampu brush. Atau lebih cerah. Kalian bisa hidupkan aja. Ada perbedaannya viewers. Jadi. Kalau kalian. Bisa sesuaikan dengan. Kebutuhan kalian. Kemudian di sebelah sini. Ini ada tombol. Atau. Untuk. Tombol untuk merekam. Kemudian di sebelah sini. Ada tombol untuk mengatur intensitas cahaya. Jadi mau kalian seberapanya. Kalian bisa. Sesuaiin dengan. Kebutuhan kalian. Kemudian ini untuk. GR dan CH. Ini kalau misal. Kalian menggunakan remote. Di sebelah kirinya ini. Ada. Filter. Jadi kalian kalau misal. Butuh filter. Kalian bisa langsung klik aja. Di sebelah sini. Ini ada 8 filter. Kemudian kalau kalian. Mau rubah. Jadi ini ya. Kalau kalian mau lihat. Untuk filter filternya. Ini ada beberapa fitur. Ada 8 fitur. Kemudian kalau misal. Kalian mau rubah. Kalian bisa langsung tekan. Di tombol sini. Di sebelah kiri. Ini ada. Filter 1. 2. 3. 4. 5. 5. 6. Oke ya viewers. Jadi 1 sampai 8. Kemudian untuk Kelvinnya. Ini tidak bisa dirubah ya viewers. Ini selalu di 5600 Kelvin. Oke viewers. Jadi. Itulah sedikit. Tutorial dari saya. Untuk gimana cara setup. Godok lightingnya. Salah 150 nya. Jadi buat kalian. Yang baru ada project film. Atau shooting. Atau kalian mau foto produk. Dengan. Natural light. Kalian bisa langsung. Gunain. Godok lighting. SR 150. Jadi buat kalian yang belum punya. Kalian bisa langsung sewa. Di tempat kami. Di view. Sewa kamera Indonesia. Kita ada beberapa cabang. Bali. Lombok. Jogja. Dan Magelan. Kalian bisa langsung. Hubungi ke admin kita. Sekian. Dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.